assalamualaikum kembali lagi di inamaryana channel dikesempatan kali ini aku mau bikin pindang daging ayam ini ayamnya satu ekor masih utuh ya masih ada cekernya ada ati ampelanya pokoknya masih komplit ini belum aku potong-potong dan untuk bumbu-bumbu halusnya di sini aku udah siapin ada cabai kering dan ini cabai keringnya udah direbus terlebih dahulu ya biar nanti mudah untuk dihaluskan ada bawang daun ada karak bawang putih kemiri ini kemiri udah disenggara terlebih dahulu bawang merah ada kunyit jahe adalah kuas ini aja ya kalau di bahasa Sunda mana ini udah aku belah dua dan sudah aku geprek sebelumnya 3 lembar daun salam dan 2 buah tomat lanjut bumbu-bumbunya kita masukkan ke dalam wadah ya untuk kita haluskan cabai merah bawang putih bawang merah kemiri kunyit jahe dan tomat nah ini semua dihaluskan menggunakan blender ya biar nggak lama untuk mengulaknya bumbunya sudah halus dan dagingnya juga udah dicuci bersih ya udah dipotong-potong dan ini komplit ya dari mulai cekir kepala arti ampel sayap daging semuanya ada di sini ya lanjut kita siapkan wajan yang berisi minyak ya dan untuk apinya jangan terlalu besar sedang aja kalau minyaknya sudah panas masukkan bumbu yang dihaluskan tadi nah ini kita goreng diaduk sampai benar-benar harum ya nanti ini juga kalau lama-kelamaan warnanya juga berubah dan mengeluarkan harum yang enak dan ini sudah matang warnanya juga udah berubah ya masukkan langkuas atau lajak ini udah digetak terlebih dahulu salam salamnya di sobek-sobek ya biar si harumnya itu keluar diaduk terus masukkan santan dan ini untuk si santannya kita digorengnya sama bumbunya ya biar bercampur sama bumbunya jadi nggak percaya untuk si santannya masukkan daging ayamnya diaduk lagi ya digalukkan biar si ayamnya cepat empuk ya cepat hipunya jadi jangan dulu dimasukkan air kita tutup terlebih dahulu untuk ayamnya biarkan meresap sama bumbunya ya seperti ini ya dan biarkan si daging ayamnya itu ngegolak ditutup selama 10 menit dan sudah 10 menit dibuka lagi si tutupnya ya dilihat si daging ayamnya lalu diberi air kita masukkan bubuk bumbunya ya ada gula merah garam penyedap dan ini untuk membunyai selera ya lalu kita tutup lagi nah ini biarkan sampai airnya nanti menyusut dan berubah si warnanya ya nah ini seperti ini warnanya juga udah berubah udah kemerah-merahan karena si airnya menyusut jangan lupa dikoreksi rasa ya dirasa udah cukup masukkan bawang daun nah ini bawang daunnya dimasukkan detik-detik terakhir aja ya dan ini sudah matang tinggal kita plating ya dan jangan lupa matikan kompornya ini dia sudah matang dan yang terakhir tinggal kita taburi bawang gorengnya ya biar harum biar cantik semoga bermanfaat ya resepnya dan selamat mencoba terima kasih yang selalu mampir di channel aku jangan lupa di subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati